Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara matikan notifikasi di HP Oppo. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Oppo Reno4F, tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang merasa terganggu dengan banyaknya notifikasi-notifikasi yang mungkin dirasa tidak penting, misalnya seperti ini teman-teman, nah di sini di HP Oppo saya banyak notifikasi-notifikasi yang saya rasa tidak terlalu penting. Kemudian bagaimana cara untuk mematikan notifikasi di HP Oppo? Langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke pengaturan. Nah, selanjutnya di pengaturan silahkan teman-teman scroll dan temukan pilihan notifikasi dan bila status. Kita ketuk notifikasi dan bila status seperti ini. Selanjutnya di sini akan ditampilkan semua aplikasi yang terinstall di HP Oppo kita. Nah, di aplikasi yang tombolnya berwarna hijau ini, ini artinya status notifikasinya adalah aktif sehingga dia bisa memberikan notifikasi di HP Oppo kita. Nah, untuk mematikannya kita tinggal ketuk saja misalnya di aplikasi internet, seperti ini kita matikan. Nah, untuk selanjutnya aplikasi internet ini tidak akan bisa memberikan notifikasi di HP Oppo saya. Kemudian aplikasi game center, snack video, nah di bagian sini akan dihilangkan ya teman-teman, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan untuk notifikasi dari Lazada, saya akan matikan. Nah, dia akan menghilang ya teman-teman. Kemudian toko tema, terus YouTube. Intinya di sini silahkan teman-teman matikan aplikasi-aplikasi yang terlalu sering memberikan kita notifikasi. Nah, demikian ya teman-teman tutorial cara mematikan notifikasi di HP Oppo. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebelum kita akhili, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!